Masih ingatkah dengan istilah kontroversi hati, labil ekonomi, konspirasi kemakmuran, serta mempertakut? Ya, istilah-istilah tersebut dilontarkan oleh Hendrianto alias Vicky Prasetyo saat melamar pedang dut Saskia Gotik tahun lalu. Sabtu kemarin, sang kontroversi hati ini terlihat mengisi acara NAPI Craft Nasional. Dalam acara tersebut, Vicky bersama teman-temannya menghibur pengunjung dengan bernyanyi. Apa ya, kan aku udah bilang bahwa kita tidak pernah menerka dan pernah tahu gitu kan, bahwa apa yang terjadi nanti gitu. Cuma selama ini perjalanan yang saya rasai, ya saya introveksi diri lebih jauh. Saya tidak pernah menyalakan keadaan, saya tidak pernah menyalakan orang lain, bahkan saya tidak pernah menyalakan iblis sekalipun atas keterburukan yang saat ini menghampiri saya. Jadi, saya lebih introveksi diri bahwa ini kegagalan saya yang mengendalikan dan menjadikan hawa nafsu sebagai penguasa hati dan pengendali pikiran saya gitu. Makanya untuk ke depannya, sebelum berencana terlalu jauh, saya pembendahan diri terhadap diri saya sendiri untuk menjadi lebih baik dan siap setelah bebas nanti. Kemampuan bermusik Vicky terus menerus di asa dalam panjara. Bahkan, bapak dua anak ini mengaku dirinya akan segera meluncurkan album barunya yang berisi beberapa lagu yang diciptakan olehnya. Aku ada satu album, jadi ada beberapa lagu, tapi lagu kontroversi hati memang Alhamdulillah, teman-teman kami 1.600 di penjara itu sudah tahu lagu itu dan kami sering nyanyikan bersama saat senandung tiap malam apa, di blok-blok di mana lagu itu sudah cukup mudah sering terdengar populer di kalangan kami gitu. Pelan-pelan, kami akan jajakan juga keluar. Ya, apa ya, manusia kan selalu bersikulasi. Jadi, di saat dulu banyak kesalahan-kesalahan yang saya lakukan, walaupun itu tanpa saya ketahui dan rencanakan gitu. Tapi untuk ke depannya, mudah-mudahan pelajaran yang lalu sangat membuat berkesan untuk saya gitu. Namun, ketika dirinya disinggung mengenai mantan tunangannya Saskia, Vicky sepertinya belum ingin berkomentar. Aduh, 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 ini nih yang dimaksud padahal dari wawancara tadi ini. Hubungan dengan siapa? Ya, itu dia. Ini bicara yang jelas dengan siapa. Sementara saya no comment nih untuk Saskia. Siapa namanya? Rian. 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 Kenal gak? Hmm, belum. Belum. Cuma. Iya, bagus. Mereka sering berpasangan, satu cantik. Satunya tampan. Salam kenal dan silaturahmi saya untuk Rian. Halo, Rian. Ya, saya titipkan Saskia untuk kamu bisa menjaga lebih baik. Mungkin kegagalan saya jangan sampai terulang kembali pada hubungan kalian. Sampai jumpa. Terima kasih.